Pada Senin 7 Oktober, tepat serangan Hamas ke wilayah Israel dan sampai sekarang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari militan Palestina. Selain dari militan Palestina, serangan terbaru yaitu serangan ganas dari rudal Houthi Yaman. Terungkap pada Senin 7 Oktober 2024, Houthi pertama kali menjatuhkan rudal Zulfikar ke Israel. Rudal tersebut hampir mirip dengan rudal Iran yang bernama Kiam, keduanya juga sama-sama memiliki ekor kecil di belakangnya. Bahkan hulu ledak keduanya pun hampir sama yakni mencapai 250 kg. Selain itu, rudal Zulfikar ini diklaim memiliki jangkauan jelajah hingga 2000 km dan mampu bermanuver menghindari rudal darat. Terkait serangan ini, jurubicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari mengklaim bahwa rudal Zulfikar berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Rudal itu pun diklaim menghantam sasaran dan mengakibatkan kerugian besar bagi Israel. Operasi ini berhasil mencapai tujuannya. Ujar Sari Ujar Sari Ujar Sari Ujar Sari Ujar Sari